Setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan berdampak pada setiap sendi kehidupan warga termasuk para musisi. Ya dan hari ini bertempatan dengan hari musik nasional 9 Maret, para musisi dipaksa putar otak dan bahkan beralih profesi demi bertahan di tengah kelilitan pandemi. Berubah demi bertahan, itulah yang dilakukan pemilik event organizer musik Bayus Fara. Hantaman pandemi yang membuat jadwal konser musik ditangguhkan memaksa pemilik usaha banting setir. Dari penyelenggara konser, jadi pedagang sayuran lewat media sosial. Meski sempat mengalami kesulitan saat memulai merintis bisnis penjualan sayur secara online, perlahan tapi pasti, segar sefara, nama perusahaan rintisan barunya dapat bertahan. Kualitas produk yang segar dan bersih menjadi andalan untuk bersaing. Biasanya kita di sound system itu udah biasa, udah terbiasa belajar cepat di lapangan lah ketika ada troubleshoot atau apa segala macemnya. Jadi untuk di sayur pun gak terlalu, ya ada kesalahan sedikit-sedikit tapi gak terlalu parah lah. Cepat lah kita untuk belajannya. Padahal kan sehari-hari juga kita ketemu yang namanya sayuran, taulah sedikit-sedikit banyak. Kedepannya setelah covid berakhir, ya segar suara pun tetap ada, bayu suara pun tetap ada. Dengan bagiannya masing-masing yang lebih bisa diandalkan di sound system, ya mereka lebih di sound system. Sebagian pun ada yang disegar suara. Ya, biar makin banyak juga kan jadinya lapangan pekerjaan buat yang lain. Meski masih ada kesempatan untuk menggelar konser secara drive-in, namun perputaran uang di bisnis musik saat pandemi tak lagi mampu diandalkan untuk bertahan hidup. Karenanya, musisi dan pelaku usaha di dunia musik harus tetap merumutar otak untuk bisa bertahan, sembari memilih kesempatan untuk kembali bangkit dan menggelorakan semangat lewat musik. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya, ini memang sebuah dampak yang memang paling dirasakan juga terhadap para musisi, karena mungkin kalau sebelum pandemi, hari-harinya diisi dengan rekaman atau off-air, konser di sana-sini. Ketemu dengan banyak penonton. Betul, dan pemasukan juga dari situ memang setiap harinya kan, kalau konser setiap hari mungkin juga atau off-air tadi, disitulah pemasukan mereka. Tapi selama pandemi tidak ada kerumunan seperti itu, konser seperti itu dilarang. Dan inilah yang tentunya menjadi permasalahan dari teman-teman musisi di 9 Maret hari ini yang diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Lalu seperti apa industri musik nasional di tengah pandemi? Apa jalan keluar yang saat ini tengah dijalankan oleh para musisi? Kita coba bergabung dengan salah satu penyanyi tanah air, ada Mbak Astrid melalui sambungan telepon. Selamat siang Mbak Astrid, selamat hari musik. Selamat siang, selamat hari musik. Selamat hari musik nasional Mbak Astrid. Mbak Astrid, satu tahun masa pandemi ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman musisi untuk menyiasati masalah yang tengah dihadapi? Ya, ya pastinya ini hantaman buat kita semua ya, apalagi musisi gitu. Pasti di masa ini, masa yang sulit gitu. Cuman kita harus bisa bertahan, beradaptasi. Misalnya kayak kemarin yang aku lakukan satu tahun yang lalu, aku beradaptasi gimana caranya? Udah harus rekaman nih, tapi karena kita waktu itu gak boleh keluar, gak boleh kemana-mana ya, akhirnya rekamannya di rumah, gimana caranya. Terus habis itu ada konser nih, gimana? Oh kita bisa lewat aplikasi Zoom atau virtual concert lah, apa dan sebagainya. Jadi berusaha bertahan dengan situasi yang sekarang gitu. Baik, Mbak Astrid ini cara bertahan, tadi kan Mbak Astrid bilang ngomongin soal konser, ini gak biasa sepertinya konser virtual. Ini bagaimana sih menjalaninya, apalagi teman-teman musisi yang lain, ini bagaimana untuk menjalani konser di tengah pandemi ini? Ya pastinya emang agak seru ya, kita kalau konser itu bertemu secara langsung dengan penonton, terus nyanyi bareng, dan sebagainya. Sedangkan yang selama ini kita hadapi adalah yang harus kita lakukan ya gimana lagi gitu ya, itu adalah virtual gitu. Jadi kita cuma hanya ada layar green screen di belakang, dengan kamera, beberapa kamera, udah itu aja gitu. Nah dengan kekurangan seperti itu, konser virtual dengan benar-benar konser secara tatap muka, Mbak Astrid, sebenarnya masih ada tidak sih penonton yang mau membayar ketika ada konser virtual yang digelar oleh teman-teman musisi? Kalau aku sendiri tidak mengalami itu ya, ini lebih kayak virtual concertnya lebih gathering gitu ya, yang small company. Ini aja gitu, tapi kalau yang selama ini aku pernah dengar dan tahu gitu ya, ada juga sih yang seperti itu gitu. Tapi mungkin ya tidak banyak ya, itu aja. Tidak banyak yang mau membayar untuk ikutan gitu, tapi ada gitu. Artinya memang harus terbiasa ya dengan hal-hal yang memang di tengah pandemi ini. Nah, kalau untuk seperti apa sih wajah baru musik Indonesia ini di era digital, selain tadi begitu ada konser virtual, apa tantangannya Mbak Astrid? Ya, mungkin ini adalah tantangannya kita musisi itu mungkin lebih melek ya, melek lagi dengan apa, platform digital yang ada di, yang sekarang ada di sini gitu ya. Maksudnya meleknya tuh melek informasi mengenai, sekarang banyak sekali platform digital yang memang dimonetize gitu ya. Ya, selain YouTube, kalau YouTube udah lama sekali ya gitu, tapi ada sekarang mulai lagi TikTok gitu ya, ada lagi Facebook juga mulai dimonetize gitu. Ada beberapa platform-platform yang mungkin nggak banyak musisi tahu gitu. Jadi, setiap penggunaan lagu kita gitu ya, di salah satu platform itu, itu ada istilahnya ada royaltinya gitu. Ya, mungkin ini bisa jadi salah satu bagian tambahan, pemasukan ya, selain dengan secara off air gitu ya. Ya, kita sih pengennya sih tetap berharapnya ini situasinya kembali membaik lagi gitu ya, walaupun mungkin susah ya dengan, tapi mungkin dengan adanya vaksin, dengan adanya ini ya, kita berharapnya, sangat berharap besar sih dengan itu. Itu sudah mulai ada perizinan, ya mungkin pastinya kita akan melakukan konser yang secara langsung tapak muka gitu ya, tapi dengan kondisi yang benar-benar taat dengan protokol kesehatan gitu, gimana caranya gitu. Itu sih. Baik, kalau terakhir Mbak Asrit, apalagi selain mungkin teman-teman musisi yang harus melek dengan sistem monitas tadi misalnya, apalagi harapan ada, mungkin kepada pemerintah juga yang turut andil mungkin untuk membesarkan juga membantu teman-teman musisi. Apa harapan Mbak Asrit? Ya, ya mungkin sama dengan kebanyakan musisi kemarin sudah sempat melakukan surat terbuka ya kepada Bapak Presiden ya, untuk memperhatikan kembali industri kreatif kita ini gitu ya. Ya mungkin itu tadi, dengan membuka perizinan lagi, tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat gitu ya. Jadi supaya kita bisa bangkit lagi gitu loh, bangkit lagi bisa apa ya, konser lagi ya. Karena terus terang, ya satu tahun kangen banget sih sebetulnya gitu ya. Semoga aja kita segera diperhatikan dan benar-benar dilakukan gitu. Baik, perhatian pemerintah terhadap pekerja seni, baik itu film dan juga musik hari ini dalam rangka Hari Musik Nasional. Terima kasih Mbak Asrit sudah bergabung bersama kami. Terima kasih telah menonton!